Selamat malam dari Los Angeles, Bapak-Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya, Harili Kembala Sidang. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita mulai dengan ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Kita akan memulai dengan doa. Tuhan Yesus, kebenaran firmanmu telah kami baca. Dilan kau menolong akan nambamu ini. Sehingga kami mengerti dengan sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, makanan yang dimaksudkan untuk menyegarkan dan mengisi ulang tubuh. Tubuh yang tidak mengkonsumsi jenis makanan yang tepat akan menjadi lemah. Artinya kalau makanan kita tidak bergisi, kita setiap hari makan junk food, tubuh kita menjadi lemah. Kita akan kekurangan gisi, kita akan kekurangan vitamin, kita akan kekurangan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus dan tubuh kita gampang sekali diserang oleh sakit-penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus makan makanan yang bersifat bergisi. Demi kepentingan dari tubuh kita ini sendiri dan organ-organ tubuh kita. Nah, di sisi lain, makanan-makanan yang baik memberi tubuh kita energi. Artinya makanan yang penuh gisi itu ya, memberikan kita kekuatan. Dan bagi anak-anak, kesempatan untuk bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau gisi makanannya jelek, anak susah sekali untuk bertumbuh. Perkembangan otaknya juga akan terganggu. Karena membutuhkan protein, lemak, dan sebagainya dalam jumlah yang balance. Berbicara secara rohani, makanan dari roh kita adalah kendak Allah. Kita melakukan makananku, kata Yesus, adalah melakukan kendak Bapakku. Itu makanan kita secara rohani. Jadi, melakukan kendak Bapak merupakan makanan rohani kita. Artinya, ketatan untuk melakukan perintahnya. Nah, Yesus lelah dan letih. Karena perjalanan jauh tertulis dalam Yonah 4 yang ke-6. Maka itu, dia beristirahat di Sikar, dekat sumur Yaakub. Saat dia bertemu dengan wanita Samaria ini. Namun, hanya dengan mengikuti kendak Tuhan, memberi dia dorongan spiritual. Dia sampai ke sumur itu, atas dorongan Allah Bapak. Kepada dia, sebagian diutus. Yang diutus, harus taat, harus tunduk kepada si pengutus. Beda lamang. Tapi, meskipun demikian, bukan berarti Yesus kehilang keilahian, atau tidak. Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Cuma dalam posisi manusia, dia berfungsi sebagai yang diutus. Karena itu tunduk kepada si pengutus Allah Bapak. Ini masuk akal. Ketika kita mempertimbangkan gagasan tentang Tuhan sebagai pencipta. Di dalam hal ini. Jika kita diciptakan untuk suatu tujuan. Dan tujuan itu adalah kendak Tuhan. Maka masuk akal. Jika kita merasa paling baik, saat kita mencapai tujuan yang Allah berikan kepada kita. Jika kita menggenapi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kita merasa puas. Karena kita telah menggenapi apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita ini. Bukan kendakku, kata Tuhan Yesus. Namun kendakmu yang jadi. Itu makanan Bapak. Itu makanan kita, maksudnya. Yang yaitu untuk melakukan kendak Bapak. Itu makanan rohani kita. Yesus menutip dari ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ketika dicobai setan. Nah, Matthew pasal 4 itu. Komentarnya kemudian adalah. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah ini. Mana yang merupakan makanan rohani kita. Nah, kalau kita berhenti sampai di sana. Kita belum makan. Artinya. Kita hanya menjadi pendengar yang pasif. Yang benar itu adalah. Setelah mendengar. Kita melakukan firman itu. Kita pelaku yang aktif. Ini adalah makanan rohani. Jadi setelah kita mendengar. Bukan kita diamkan. Kita lakukan. Kita mencapai titik kepuasan. Karena kita telah melakukan sesuai dengan apa yang diperintah. Di dalam hal ini. Ada lebih banyak hal. Dalam hidup kita. Daripada sekedar menjaga. Agar tubuh fisik kita. Berjalan dengan baik. Bekerja dengan baik. Nah, Rasul Paulus mengatakan. Kalau kita berolahraga begitu. Itu terbatas. Memang kita bisa mengembangkan otot-otot kita. Tapi kalau kita bekerja kuat di dalam bidang rohani. Rohani kita bertumbuh dengan kuat. Nah, iblis tidak mendapat kesempatan. Di dalam kehidupan kita itu. Karena seluruh roh jiwa tubuh kita ini. Being saturated by the word of God. Karena roh jiwa tubuh kita ini. Being saturated. Dipenuhi. Roh kita itu mendapat makanan. Pikiran kita. Will, emotion, and mind. Ini dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Tubuh kita ini hanya melaksanakan. Apa yang terdapat dalam pikiran kita. Yang diterjemahkan oleh roh. Roh itu penurut. Daging itu lemah. Nah, roh ini menerjemahkan sesuatu. Yang disampaikan kepada kita dalam bentuk firman. Yang adalah roh juga. Dia menerjemahkannya. Makanan ini. Diberi pengertian. Kepada alam pikiran kita. Dan pikiran kita melakukannya. Karena itu kita perlu di dalam setiap kali membahas firman Tuhan. Memperhatikan tiga hal yang pernah saya sebutkan di mata lampau. Observation, interpretation, and application. Di dalam arti. Kalau kita berhenti hanya pada observation. Kita tidak menginterpretasikan. Artinya melihat. Bagian mana dari firman yang kita baca. Yang menegur kita. Yang membutuhkan pertobatan. Nah, aplikasinya kita membuat pertobatan di dalam kehidupan kita. Atau memperbaiki palan di dalam kehidupan kita. Ini setelah kita membaca firman Tuhan. Kalau kita hanya berhenti pada observasi. Tidak ada interpretasi maupun aplikasi. Kita tidak kemana-mana. Ibarat mengikuti mobil parkir. Di dalam hal ini. Itu penting. Di dalam hal ini. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut alam. Masih sempat. Ada lebih banyak hal dalam hidup kita. Daripada sekedar menjaga. Agar tubuh fisik kita tetap berjalan. Kita memiliki tujuan di luar dunia ini. Setelah selesai kita di dunia ini. Kita meninggal. Ruh kita ini kembali kepada Tuhan. Bagi orang percaya. Bagi yang tidak percaya. Terhilang. Berpisah daripada Tuhan. Mendiami. Lautan api. Ngeraka itu. Kita tidak bisa. Merasa benar. Kecuali kita menjalankan tujuan itu. Nah banyak kali saya melihat juga. Di dalam perjalanan counseling ini. Orang yang terlalu mengutamakan positive thinking. Menjadi positive toxic banget demikian. Dia tahu dia salah. Mari kita pikirkan yang positif. Seolah-olah pengertiannya adalah. Bahwa dia deny segala sesuatu perasaan penuduhan. Perasaan yang menuduh dia. Bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sementara mengobservasi perasaannya itu. Dan menilai perasaannya itu. Akan kemungkinan sebuah kesalahan yang dilakukan. Yang mengambil jalan pertobatan. Dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dia mengalihkan pikiran perasaan bersalahan ini. Dengan cara mencoba menutupinya dengan berpikir positif. Tapi berpikir positif di sini adalah abuse. You deny. Keadaan yang sesungguhnya. Karena perasaan kita itu menuduh kita di dalam hal ini. Bahwa kita membuat sebuah kesalahan. Karena itu harus kita perbaiki. Tuhan juga menempatkan perasaan itu bagi kita. Sebagai balansnya kita. Bahwa waktu kita melakukan kesalahan. Perasaan kita menuduh kita. Perasaan gak enak. Perasaan sedih. Perasaan marah. Itu semua perasaan yang diletakkan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita gak bisa deny itu. Menutupnya dengan berpikir positif. Seakan-akan itu dapat ditutup. Ya enggak. Di dalam hal ini. Kita tidak bisa merasa benar. Kecuali kita menjalankan tujuan itu. Kalau kita harus bertobat ya bertobat. Kita tidak bisa tidak merasa segar ketika kita telah membuat pemajuan atas nama dia. Yang menciptakan kita. Namun jika kita melihat sebuah kesalahan itu. Perasaan itu menuduh kita di dalam hal ini. Kita mengambil sikap bertobat dan mengisahkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Nah disana kita merasa kepuasan. Kenapa? Karena kita telah melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh Alkitab. Di dalam hal ini. Karena itu bertobatlah. Kata Alkitab. Dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya pertobatan itu bukan hanya sekedar mengucapkan aku bertobat ya Tuhan dengan B.B. Tetapi hati kita tidak mengikuti pertobatan dan menghasilkan buah daripada pertobatan. Itu bukan pertobatan. Pertobatan yang benar itu adalah pertobatan yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang yang suka nonton pornografi misalnya. Tuhan aku bertobat. Tapi dia mesti terus-menerus nonton pornografi. Itu bukan pertobatan. Bukan sama sekali pertobatan. Jadi kita harus mengerti dalam hal ini. Kita lanjutkan. Dalam Yonus Pasal yang keempat. Ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai. Perhatikan ya. Empat bulan lagi tibalah musim menuai. Harvest. Tetapi aku berkata kepadamu. Lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya white for harvest. Dia dalam bahasa Indonesia menguning. Siap untuk dituai. Nanti karena kita hidup di Amerika disini membaca Alkitab dalam bahasa Inggris. Saya akan mempergunakan istilah white for harvest. Karena ini yang diucapkan oleh Yesus nanti. Kita lihat nanti ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya. Yesus mulai menarik analogi antara makanan rohani. Untuk melayani Tuhan dan makanan jasmani yang menyegarkan tubuh. Nah disini Yesus melanjutkan analogi itu dengan membandingkan pekerjaan penginjilan dengan pekerjaan mengumpulkan panen. Dia perbandingkan itu. Ungkapan yang Yesus gunakan di awal ayat ini mungkin merupakan peribahasa lokal. Setempat waktu itu. Zaman itu. Nah petani yang berpengalaman dapat melihat musim. Dan mengetahui seberapa jauh waktu panen. Para petani yang sama itu dapat melihat ladang mereka untuk mengetahui waktu yang tepat untuk membawa hasil panen mereka. Empat bulan lagi. Dia tahu. Para murid juga harus memiliki kemampuan untuk mengenali waktu yang tepat untuk tuayan rohani. Kita lihat dalam contoh disini. Yesus tahu waktu yang tepat untuk tuayan rohani. Walaupun wanita yang melakukan sesuatu kejahatan dan hidup tidak bermoral. Tapi justru orang seperti itu yang membutuhkan Yesus. Dari satu orang ini dia berhasil. Dalam waktu segera. Dipakai sebagai sarana. Untuk menyampaikan Injil. Dan membawa orang-orang banyak bertemu dengan itu. Yesus kemudian tinggal di sana. Di daerah Samaria beberapa hari lagi. Dan lebih banyak jiwa lagi yang dituai. Inilah ladang yang menguning itu. Di dalam hal ini. Karena dikatakan. Dia sudah wang untuk harbis. Di dalam hal ini. Dalam hal ini. Perempuan Samaria itu membawa banyak orang dari kota kembali untuk bertemu Yesus. Tertulis dalam Janos 4 F30. Dia pergi ke kota. Dia ceritakan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan dia. Dia bawa orang itu kembali ke sumur Yaakub itu untuk bertemu dengan Yesus. Wow. Tidak diceritakan. Walaupun Yesus mengatakan. Bawa suamimu. Aku belum bersuami. Teman kumpul kebob. Dia tidak bawa. Tidak diceritakan di sana. Tapi saya percaya mungkin di antara itu adalah. Jadi dia mau tahu. Oh ya. Dia bisa ceritakan semua sekalipun kamu tidak bercerita. Padahal kamu baru ketemu dengan orang ini. Orang Yahudi lagi. Rabi lagi. Tidak pernah datang ke Samaria. Dia datang pertama kali melawan aturan yang berada. Dan kemudian dia bisa ceritakan segala sesuatu secara lengkap tentang siapa kamu. Ah. Mau ke sana. Mau dengar. Kalau hari-hari ini orang mau dengar itu ibarat kuam yang. Gimana, gimana, gimana. Cok, baca tapak. Enggak lah ya. Enggak. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Yesus mengatakan kebenaran. Enggak baca-baca telapak tangan. Baca muka. Enggak. Goretan tangan. Enggak. 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 Enggak seperti itu. Yesus bukan tukang kuamnya. Saya. Dia anak Allah. Bukan ahli nunjuk. Oh ya, dia bisa tahu gitu. Coba-coba lu minat tinggal. Enggak seperti itu. Dia mengincil di sana. Saat ladang gandum siap dipanen. Dan pucuk tanaman tampak putih. Waktu gandum siap dipanen. Itu pucuknya itu kelihatan putih. Kita dalam bahasa Indonesia terjemahkan karena kita. Table kita itu beras. Menguning. Jadi di belakang menguning di sana. Kalau gandum di sini memutih. Dilihat di sana. Nah, kerumunan orang dengan pakaian putih. Dan hiasan kepala. Mungkin menggemakan sitra yang sama. Orang-orang itu menggunakan putih di sana. Tutup. Kepalanya pakai itu. Tutup itu. Putih. Jadi mungkin itu dimengemakan ini. Lihat tuh. Siap dituai tuh. Yang sudah putih semuanya tuh. Bukan putih karena uban ya. Bukan. Agaknya. Para murid bisa berpaling dari Yesus. Untuk melihat pandangan orang banyak. Mendekat. Dan akan memahami maksudnya. Wow. Begitu banyak orang datang yang pakai tutup putih itu di kepalanya. Ya. Pakai putih lagi. Dilihatnya. Itu sudah memutih tuh. Siap dituai. Oh itu maksudnya. Ya kan. Terus mungkin ingat. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia di dalam manusia. Ya. Penginjilan bukan hanya sesuatu yang harus dilakukan ketika kita pikir itu nyaman. Oh bukan. Dalam segala waktu. Dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Kerjakanlah. Ya. Menunggu sampai saat yang tepat berarti tidak pernah melakukan apapun sama sekali. Pengkorban 11 dan 4. Kita gak bisa. Wah nanti ini belum tepat waktunya. Belum ini. Belum itu. Ya. Kalau Tuhan sudah meletakkan itu di dalam mati kita. Siapa kita yang mengatakan belum tepat berarti sudah tepat. Tuhan yang tahu. Kita kerjakan aja bagian kita. Ini kan sudah tertulis. Siap atau tidak siap waktunya. Kalau orang menuntut pertanggung jawab daripada imanmu. Eh. Ceritakan. Berikan kesaksian di dalam maling. Yohanes 4 ayat 36. Sekarang juga. Bukan nanti. Sekarang juga. Penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang sekal. Sekarang. Eh. Sehingga. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Nah. And he who rips, receives wages, and gathers fruit for eternal life, that both he who saws and he who rips may rejoice together. Asik kan? Imbalang fisik dan emosional dari menanam tanaman datang ketika apa yang ditanam itu akhirnya dipanen. Waktu kita menanam, membajak terlebih dahulu, kemudian menanam, kita belum melihat hasilnya. Suka cita itu datang pada waktu kita harvesting. Waktu kita menuai. Apa yang kita tabur tadi. Waktu kita memanen. Ada musim panen. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ini adalah saat kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat. Namun kegembiraan utama adalah bagi mereka yang menuai, mendapatkan hasil. Buah dari apa yang ditanam itu sekarang sudah berbuah. Biji dari yang ditanam itu sudah berbuah sekarang. Mereka yang membawa hasil tuayan itu bergembira bersama-sama. Ada si penabur dan si penuai sama-sama bergembira. Bersuka cita. Berbahagia. Secara ruhani, mereka yang menanam benih, injil, tidak selalu orang yang sama yang melihat benih itu berakar dan bertumbuh. Nyatanya lebih sering daripada tidak, orang dipuntun kepada Kristus setelah satu orang menanam benih. Orang lain memeliharanya. Dan orang lain lagi membantu orang tersebut mengungkapkan iman yang benar-benar menyelamatkan. Kita tidak tahu siapa yang akan menuai hasil pekerjaan penaburan kita ini. Mungkin saja saya pada hari ini menabur benih firman dan 20 tahun lagi berbuah. Orang lain yang memenangkan. Yang tidak ada masalah. Yang penting orang itu diselamatkan. Dalam Yohanes 4 ayat 25. Wanita Samaria itu menyebutkan bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Yohanes 4 ayat 25. Setelah wanita Samaria itu berbicara dengan Yesus. Ia kembali mengungkapkan Mesias atau Kristus dalam Yohanes 4 ayat 29. Dalam bentuk pertanyaan yang mengundang orang banyak yang dijumpainya di kota untuk datang sendiri. Come for yourself or come and see. Kan kalimatnya demikian di dalam Alkitab. Dan berbicara dengan Yesus. Wanita Samaria ini berkata. Mungkinkah dia krisis itu? Mungkinkah dia krisis itu? Ini sebuah pertanyaan yang mengundang. Come for yourself. Experience Jesus for yourself. Could it be that he is the Christ? Could it be pertanyaan ini mengundang orang? Sebuah undangan. Come and see for yourself. Experience him for yourself. Dan tepat ini yang nanti pada akhirnya dikatakan oleh orang banyak ini. Sekarang kami percaya bukan apa karena apa yang kau katakan. Tapi kami sendiri sudah mendengarkan dia. So we come for this benefit. Itu dia di dalam hal ini. Mungkinkah dia krisis itu? Itu yang penting. Mungkin saja dia mendengar ide-ide ini daripada pengikut Ionus Lombaktis. Kalau enggak dari mana dia tahu tentang mesias ini? Tentang krisis ini? Mungkin sudah ada orang yang menabur sebelumnya berbicara tentang mesias ini. Sehingga mereka mengetahui. Dengan kata lain, benih telah ditanam di daerah ini. Para murid perlu memperhatikan dan melihat di mana ada peluang untuk menuai. Ucapan Yesus di ayat ke-35 menunjukkan gagasan ini. Yang lain telah menanam benih. Sekarang saatnya untuk membawa hasil panen itu. Karena sudah berbuah. Sudah matang untuk dituai. Jangan sampai kita mengatakan, belum waktunya loh. Orang sudah matang kok. Yesus sudah menggerakkan itu di dalam hati kita. Sudah matang, jangan dibikin mentah lagi. Itu hanya karena alasan malas saja. Kita takut, malu, dan sebagainya. Jadi alasan yang dipakai. Yonus 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa. Ini kita lanjutkan dengan Yonus 4 ayat 37 ya. Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa. Yang seorang menabur. Dan yang lain, menuai. For in this the saying is true. One source and another ribs. Yang satu menabur. Yang lain, menuai. Bergantung pada waktunya. Karena waktu menabur dan waktu menuai berbeda. Jagung 3 bulan. Sudah dapat dituai. 3-4 bulan. Tabur hari ini, 3-4 bulan berikutnya bisa dituai. Nggak bisa besok, nggak bisa. Bertunas sedikit. Mari aku bantu supaya cepat ditarik ya. Masih ya. Nggak bisa bantu. Biarkan dia sendiri, biar alam. Yang bekerja di dalam hal ini. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Bergantung pada waktunya, sangat mungkin. Tanaman di ladang ditanam oleh suatu orang. Dan dipanen oleh orang lain. Yesus menggambarkan kerumunan orang Samaria yang mendekat. Yang tertulis dalam Yonus 4 ayat 30. Dengan menggunakan kerumbaman ladang gandum. Putih dan siap untuk dipanen. Yonus 4 ayat 35. Nah, dalam kasus khusus ini. Wanita Samaria yang baru saja Yesus ajak berbicara. Telah menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menjangkau orang-orang lain yang berada di kota. Untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Yonus 4 ayat 7 sampai 26 menceritakan tentang ini. Intim world. Kita co-worker. Di dalam menit bersama dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Wanita yang sama ini. Menyebut Mesias. Dalam percakapannya dengan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yonus 4 ayat 25. Dia juga menyebut Mesias ketika berbicara kepada penduduk kota. Dalam Yonus 4 ayat 29. Dua kali disebutkan Mesias di sini. Pada saat itu. Pelayanan Yesus dan Yonus pembaktif. Tidak hanya berhasil. Tetapi juga menarik perhatian para pemimpin agama setempat. Lihat itu di dalam Yonus 1 ayat 19. Yonus 4 ayat 1. Ini berarti bahwa wanita Samaria dan penduduk kota lainnya mungkin telah ditaburkan dengan benih injil oleh orang lain. Karena wanita Samaria ini dapat menyebutkan Mesias dengan begitu lantang. Kalau tidak pernah ada orang menanam di sana, menabur benih. Mana mungkin dia tahu tentang perkataan Mesias. Karena orang Yahudi tidak datang ke Samaria dan tidak bercakap-cakap dengan mereka. Mesti ada seseorang di dalam hal ini. Fair enough dong kita memikir seperti itu. Sekarang dengan kesempatan untuk mendengar dan belajar lebih banyak lagi tentang Yesus. Pria dan wanita ini siap untuk dipanen secara rohani dan dibawa ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus Kristus. Yonus 4 ayat 30 sampai dengan 42 bercerita tentang ini. Ini harus menjadi dorongan sekaligus tantangan bagi orang percaya. Upaya kita untuk menanam injil tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tidak pernah. Firman yang diucapkan Allah tidak kembali sia-sia tapi siap melakukan segala sesuatu yang disuruhkannya, disuruhkan kepadanya sampai berhasil. Orang lain mungkin menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Tidak apa-apa kok. Yang penting orang itu diselamatkan. Dan kita harus peka terhadap mereka yang telah ditaburkan atau disemaikan di dalam hal ini dengan bunyi injil. Sehingga kita dapat mengambil kesempatan untuk memimpin mereka kepada Kristus. Dari waktu ke waktu kita dengar, oh iya saya pernah dulu dengar tentang ini di sekolah minggu. Atau oh iya saya pernah Yano dulu bercerita kepada saya. Dan sekarang kita memberikan follow up dan dia sudah pernah mendengar. Dan sekarang kita sirami bertumbuh. Siap untuk dituai. Yonah 4 E38 kita lanjutkan. Yonah 4 E38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored and you have entered into their labors. Jadi yang satu menabur, menanam, yang lain menuai. Nanti kan kerjasama ini teamwork. Ayat-ayat sebelumnya dimaksudkan untuk menghibur sekaligus menantang orang-orang Kristen. Di lapangan pada kenyataannya tidak jarang satu orang menanam benih. Sementara yang lain akhirnya memanen apa yang telah ditabur oleh orang lain. Panen adalah masa kegembiraan. Sehingga pekerjaan pemanen cenderung lebih dimuliakan. Namun keduanya diperlukan agar hasil kekuainya dapat dibawa masuk. Yesus telah membuat perbandingan antara ladang yang siap panen dan kerumunan orang Samaria yang mendekat yang begitu banyaknya. Yang tertulis dalam Yonah 4 ayat 35. Dia membuat perbandingan ini. Ladang sudah memutih katanya. Dan gandumnya sudah memutih. Kemudian dari kejauhan mereka melihat orang-orang Samaria yang datang dari kota itu. Putih topinya. Sehingga mereka dapat menggambarkan oh ini yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini. Everything is so clear all of a sudden. Sehingga muridnya mengerti arti perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus ini. Dalam benih, gandum, ada yang menabur, menyiram, tumbuh, menuai. Ini entah siapa, nggak tahu. Pokoknya sekarang Yesus datang, siap dituai, dipanggil murid-muridnya. Itu sudah ada, tuai. Nah dia melakukan ini, murid-muridnya pelajar. Hands on training. Langsung di tempat itu. Oh gini caranya. Ya kan? Kalau nggak, yang nggak tahu lah mereka. Harus diajarkan. Kerumunan orang banyak ini mendekat berkat kesaksian seorang wanita Samaria yang baru saja bertemu dengan Yesus di sumur Yaakub di Sikar. Itu Yonus 4 ayat 29-30 kan ya. Nah, ada alasan baik untuk berpikir bahwa orang-orang ini telah mendengar sesuatu tentang Injil dari orang lain. Yonus 4 ayat 25 kita bisa lakukan tadi. Dengan kata lain, ini adalah ladang yang telah ditabur atau disemai maksudnya, dan hanya perlu dipanen. Ini sudah ready for harvest di dalam hal ini. Murid-murid tidak mengajar orang Samaria tentang Mesias. Belum pernah murid-murid mengajar di sana. Dan tentu saja mereka tidak membawa siapa-siapapun kembali untuk bertemu Yesus pada saat mereka kembali dari kota. Inilah mengapa Yesus mengingatkan mereka buat tugas mereka menuai demi surga. Bukanlah sesuatu yang mereka kerjakan sendiri. Kamu menghasilkan sesuatu yang tidak kamu usahakan, tadi kata Alkitab. Yang lain telah melakukan pekerjaan sampai titik ini. Nah, dari titik ini sekarang tanggung jawab untuk menyelesaikannya ada pada murid-murid ini. Luar biasa. Kita lanjutkan dengan Yonus 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Garis bawahi. Telah garis bawahi segala sesuatu. Nah. And many of the Samaritans of that city believe in him. Because of the word of the woman who testified. He told me all. All that I ever did. Ini luar biasa. All that I ever did. Jadi penting. Jadi kalau kita melihat telah dan segala sesuatu artinya, telah terjadi percakapan yang cukup intens antara Yesus dengan wanita Samaria ini. One on one pada waktu muridnya pergi ke kota membeli makanan. Good to three hours. Dua sampai tiga jam. Sehingga wanita ini dapat mengatakan, dia telah mengatakan segala sesuatu yang telah aku lakukan di dalam kehidupan yang buruknya. Di dalam hal ini. Bagaimana itu mungkin jika itu hanya waktu singkat? Tidak mungkin. Karena dia harus merombak terlebih dahulu dan menciptakan belief system. Sehingga wanita ini dapat percaya kepada seorang Yahudi, seorang pria, seorang rabi. Dan dia merasa nyaman untuk berkomunikasi. Dan dia merasa nyaman untuk membuka dirinya, mengatakan tentang kelemahannya, tentang dosanya, mengakuinya. Karena di sini kita lihat, pasti ada suatu kehausan di dalam diri wanita ini untuk menemukan makanan rohani. Karena dia dikatakan sudah lima kali bersuami. Dan yang sekarang ini bukan suami lagi. Artinya ada sesuatu. Karena apa yang dilakukan yang gonta ganti suami, tidak menghasilkan sebuah kepuasan di dalam kehidupannya. Dia pengen sesuatu yang lain. Ini harus disertai dengan pertobatan. Akhir kehidupan itu belum bisa diberikan kepada dia. Karena itu Yesus mencoba melemparkan sebuah pertanyaan. Kalau engkau mau ayo kehidupan, bawa suamimu. Di sini adalah sebuah tes yang Yesus berikan. Wanita itu harus berkata jujur jika dia mau. Jadi karena itu dia berkata jujur, waktu dia berkata jujur, aku tidak memiliki suami, Yesus langsung mengatakan siapa jadi dirinya. Kau berkata benar. Karena kau sudah memiliki lima suami. Dan yang sekarang ini bukan suami ini. Dalam hal ini kau berkata benar. Nah wanitanya kan kaget kau bisa tahu. Kalau begitu apakah dia Mesias? Apakah dia Kristus? Ya kan? Hanya dari sana. Nah ini adalah ayat yang menarik. Karena beberapa alasan. Pertama-tama, pada zaman itu, kesaksian seorang perempuan dianggap tidak dapat diandalkan. Itu tahun 30 Masehi. Kira-kira ya. Wanitanya bisa bersaksi di pengadilan jika tiga atau empat dari mereka ikut menyaksikan peristiwa yang sama. Namun, perkataan seorang wanita lah yang membawa kelompok orang Samaria ini menemui Yesus. Tidak dianggap, tapi dipakai oleh Tuhan. Banyak yang direndahkan oleh manusia, ditinggikan oleh Tuhan. Jonas 4 ayat 28-30. Tegasnya, ayat ini tidak mengatakan bahwa penduduk kota diselamatkan karena kita wanitanya. Tidak. Sebaliknya, ceritanya yang membawa mereka untuk bertemu Yesus. Bukan wanitanya menyelamatkan. Dia bercerita, dan ceritanya mendorong orang untuk bertemu dengan Yesus. Dan keselamatan itu terjadi. Kehidupan itu diberikan. Nah, saya ulang ya. Sebaliknya ceritanya yang membawa mereka untuk bertemu Yesus, menghasilkan kepercayaan dan keselamatan mereka. Harga kehidupan diberikan. Hal menarik lainnya apa? Hal menarik lainnya adalah bahwa pengetahuan Yesus yang luas disebutkan secara khusus. Ia telah mengatakan segala sesuatu yang aku perbuat di masa lampau. Di zaman itu, pendapat seorang wanita mungkin tidak berguna dalam keadaan normal. Tidak ada artinya. Perempuan kok. Dipandang hina. Dipandang sebelah mata istilahnya. Namun wanita ini mungkin memiliki hubungan yang kurang terhormat dengan pria lain di kota itu. Yonah 4, ayat 17-18. Ketika dia berkata bahwa Yesus tahu semua yang telah dia lakukan, itu mungkin membuat orang cukup kaget dan berminat untuk mengetahui lebih lanjut. Wow. Will he know me? Gawat nih. Makanya dengan hidup dalam dosa ketemu Yesus. Buru-buru ngaku. Tapi dia enggak menghakimi. Dia kasih kesempatan bertobat. Itu Yesus luar biasa. Kita mengetahui bahwa hidup wanita Samaria ini tidak terhormat. Kita tahu itu. Jadi ada kemungkinan terlibatnya beberapa orang pria Samaria dengan wanita Samaria ini. Dan inilah yang membuat beberapa orang pria tersebut menjadi kaget. Dan ingin mengetahui kelanjutan cerita dari apa yang disampaikan wanita Samaria ini. Ini efek psikologi. Coba, coba aku datang sana. Siapa tahu? He can locate me. Of course he can locate me. What do you think? He knows. Ya kan? Ini juga merupakan contoh utama mengapa upaya penginjilan tidak pernah tia-tia. Sekali benih firman ditaburkan tidak kembali tia-tia. Suatu saat bertumbuh. Tidak ada istilah yang dapat mengatakan bahwa seseorang sudah terlalu dalam terbenam dalam lumpur dosa. Tidak mungkin diselamatkan lagi. Tidak mungkin. Atau terlalu jauh melangkah melewati batasan yang ada. Hidupnya sudah kacau balau. Jadi tidak mungkin diselamatkan. Tidak mungkin Yesus datang untuk memberikan pengampunan dan menyelamatkan orang yang percaya kepada dia. Atau dianggap orang itu sudah tidak pentinglah pentinglah karena gaya hujudnya sehingga kita percumalah berbagi indir. Oh bukan begitu. Tuhan itu maha pemurah maha pengasih maha paknya panjang sabar dan berlimpah kasih setiaan. Maha pengampun. Ya kan? Jadi yang penting kita jangan mengakimi orang. Berasakan apa yang mata kita lihat. Tuhan lebih tahu dari itu. Dia datang untuk menyelamatkan orang ini. Seorang wanita Samaria yang rendah hati dan terbuang sangat terkesan oleh Yesus sehingga dia memicu kebangunan rohani di kotanya. Itu kebangunan rohani. Pakai dalam hati yang sebenarnya. Dampak dari tindakannya masih terasa di dunia Kristen saat ini. Karena itu waktu kita membaca kita mengetahui. Dampaknya sampai hari ini karena tertulis dalam Alkitab. Jika itu tertulis dalam Alkitab artinya itu sangat penting. Jangan kita abaikan. Kita lanjutkan dengan Yohanes 4 ayat yang ke-40. ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus artinya banyak ya lebih dari satu orang-orang Samaria mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ dua hari lagi lamanya. Jadi tambah dua hari lagi tinggal. Daerah Samaria remember gak ada orang kunjungi sekarang dia tinggal di sana. against the flow. So when the Samaritans had come to him they urged him to stay with them and he stayed there today. He urged they urged him paksa setengah paksa lagi tinggal dong paksa tinggal kamu harus tinggal di sini lah kokohnya kami mau belajar lebih banyak. Kalau orang menunjukkan keinginan seperti gitu gak mungkin Yesus mengatakan manusia yang bisa katakan di luar mahal. Mendadak dia naik harga levelnya dari orang penting dari sombong menjadi somsek artinya sombong sekali. Jangan gitu lah. Orang hanya bisa membayangkan betapa bingungnya para murid pada pergantian peristiwa ini. Bingung kan? Tadinya mereka belajar bahwa kebudayaan itu orang Israel tidak berbicara dengan orang Samaria. Mereka juga tidak sebelum join dengan Yesus. Apalagi pergi ke daerah Samaria. Sekarang pergi dan masuk ke daerah Samaria bahkan tinggal dua hari lamanya tambah ekstra. Bingung kan muridnya? Wah lain kali udah deh udahlah rusak nama ini. Guru macam-macam ayah gitu. Udah deh. Lain kali orang melihat gue guru lu kesana udah jaksan ikut-ikutan deh. Udah. Tapi justru ini yang dikerjakan bahwa Yesus juga mencintai apa yang dibenci manusia. Ia datang untuk itu untuk menyelamatkan orang Samaria ini juga. Nah orang Samaria adalah keturunan campur kita katakan baik etnis maupun agama di dalam hal ini. Ya. Bahasa Asyur dengan orang Syria. akibatnya kebanyakan orang Yahudi membenci mereka dan menolak untuk melakukan kontak yang tidak perlu dengan mereka. Menghindar. Gak mau berhubungan dengan mereka. Menjauh dari mereka. Mereka sampah masyarakat tanah petik. Mereka orang yang dikumpulannya terbuang. tersisih. Ya. Yonah 4 dan 9. Namun dalam episode ini Yesus berbicara panjang lebar kepada seseorang yang bukan hanya orang Samaria. Tetapi juga seorang wanita yang dipandang rendah oleh kaum pria. Apalagi dia seorang Samaria. Yonah 4 dan 27. Justru orang yang direndahkan ini Yesus memiliki minat. He is interested in her life. Ingin menyelamatkan dia. Untuk itulah dia datang ke dunia. Mati untuk membayar upah dosa mereka juga. Jadi jangan sampai kita merasa kita lebih hebat dari orang Samaria ini. Yesus juga mengatakan jika kehidupanmu tidak lebih baik daripada orang farisi ini eh jangan anggap dia yang menderita saat ini dihukum ini kamu bisa lolos. Enggak kok. Be careful. Wanita yang sama itu telah membawa banyak penduduk kota untuk bertemu Yesus. Yonah 4 ayat 30. Apakah kita sudah mengambil bagian dalam membawa jiwa-jiwa kepada Yesus? Setelah kita menjadi orang Kristen. Ini baru satu hari menjadi orang Kristen tidak sampai 24 jam sudah lakukan ini. Nah kita bagaimana dong? Ada tidak membawa jiwa-jiwa kepada Yesus? atau malu? Atau nanti kapan-kapan gitu? Ini langsung begini. Ketika tidak ada murid yang melakukannya itu. Tidak satu pun. Nah wanita ini sudah melakukannya. Dia menjadi true disciple of Jesus Christ in the right sense. Nangkap maksud saya. Karena dia langsung praktek ini. dan sekarang Yesus tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang ini. Dia tinggal selama beberapa hari dua hari lebih lama di Samaria untuk dapat berinteraksi lebih dalam lagi dengan demikian lebih banyak lagi jiwa dapat di tuai. Wow. Luar biasa ya. Satu diselamatkan ini satu kota ini rame-rame. Nah lihat ya. Kita lihat nih. Satu orang diselamatkan rame-rame dalam satu kota itu juga mengaku Yesus adalah Mesias. Setiap orang yang percaya itu mengaku. Jadi jangan sampai diterjemahkan juga secara salah dalam kitab kisah para rasul satu orang diselamatkan sisi rumah tangga diselamatkan. Bukan berarti otomatis. Bukan. Kalau dalam satu rumah tangga itu ada papa, mama, cici, koko, adik, om, tante, dan sebagainya berame. Bukan karena kamu satu diselamatkan yang lain otomatis diselamatkan. Yang ada yang otomatislah. Mereka harus juga membuat pengakuan iman mereka untuk percaya kepada Yesus. Sekalipun kamu percaya. Kalau bagian daripada anggota keluarga ini ada yang tidak percaya, mereka juga tidak diselamatkan. Sama seperti orang di kota ini demikian juga. Harus membuat pengakuan iman ini secara pribadi juga. Melihat Yesus sebagai Mesias ini. Juru selamat. Mengaku dia sebagai Tuhan. Yesus sedang mengajar para muridnya dengan mempraktekkan apa yang akan dia perintahkan kepada para rasul setelah kenaikannya. Sekarang pelajaran dulu. Nanti sebelum naik dia ucapkan sekali lagi dan dia naik. kamu kerjakan. Dalam kisah para rasul pasal yang pertama yang ke-8 setelah bangkit dari kematian dan sesaat sebelum naik ke surga Yesus mengajar para murid-muridnya para pengikutnya dia memberitahu mereka untuk menjadi saksinya dimana di Yerusalem di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ujung bumi dulu Roma di sini Yesus sudah sampai ke Samaria kemudian dia meninggal lebih besar lagi engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada ini sampai ke ujung bumi mana ada pekerjaan yang lebih besar daripada karya keselamatan dan kita tidak bisa menyelamatkan orang Yesus yang bisa menjadi lebih besar lagi karena dia berhenti di Samaria kita akan melanjutkan sampai ke ujung bumi Rasul Paul sampai dia ke Roma dia memberitahu mereka untuk menjadi saktinya di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi artinya tidak ada satu daerah satu suku atau satu bangsa pun yang boleh terlewatkan oleh Injil sekalipun kita tidak menyukai seseorang namun kita tetap berkewajiban untuk memberitakan Injil yang dapat menyelamatkan orang tersebut oke kita dapat memberitakan Injil selanjutnya adalah pekerjaan roh kudus yang meyakinkan dia untuk bertobat dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu kewajiban kita tugas kita adalah memberitakan Injil menabur benih firman dan roh kudus yang berkarya bukan kita yang menyebabkan mereka berkarya roh kudus itu pekerjaan roh kudus jangan ada orang menyembongkan diri itu gara-gara buah maka dia berbuat jangan jangan begitu sombong kita cuma dipakai sebagai alat untuk mengucapkan kata-kata itu selanjutnya roh kudus sejauh ini di dalam Injil Yohanes Yesus telah melakukan perjalanan ke Yerusalem ke Judea dan Samaria dia diakui sebagai juru selamat dunia Yohanes 4 ayat 42 kita akan melakukan perkara lebih besar lagi menginjak sampai ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi dijalani ya jadi berbanding dengan Yesus sampai ke Samaria ini kan lebih besar artinya ya kita ngerti juga ayat itu maksudnya ya kita lanjutkan dengan Yohanes 4 ayat yang 41 dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya bukan lagi karena perkataan wanita itu tapi langsung mendengar dari dia persen langsung and many more believe because of his own word langsung menerima dari Yesus persen direct kesaksian wanita Samaria itu membawa banyak orang untuk bertemu Yesus Yesus itu bukan milik pribadi jadi jangan disimpan di kantongin beritakan lebih banyak orang bisa diselamatkan Yohanes 4 ayat 29 sampai 30 secara khusus pada saat wanita Samaria ini mengatakan bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu yang telah ia lakukan dan Yesus bahkan tidak merendahkan tidak menolak dan tidak menghakiminya menambah keingin tahuan orang banyak ini dalam Yohanes 4 ayat 39 wow dia rabi dia menghakimi seperti orang parisi itu menghakimi dia tidak wow luar biasa dong ya membuat sebuah perbedaan kesediaannya untuk membawa orang lain kepada Kristus memulai kebangunan rohani di kota itu kebanyakan orang akan menolaknya sebagai wanita yang tidak bermoral terkucilkan tersingkirkan Yohanes 4 ayat 17 sampai 18 dan wanita Samaria yang tidak berpendidikan ini berbeda dia tidak berpendidikan dan rendahan dianggap percakapan Yesus dengan dengannya membuktikan bahwa tidak ada kesempatan untuk penginjilan yang terbuang sia-sia untuk semua kesalahan dan dosa yang dia miliki menurut dunia dia adalah tanpa dan tidak berguna dalam masyarakat namun dia segera menjadi duta Yesus yang sangat efektif satu orang dapat menyangka seluruh kota karena Yesus telah bertemu dengan wanita ini pada titik kebutuhannya dia dipuaskan secara rohani dia bergerak menjadi alat di tangan di tangan Yesus untuk memenangkan kota itu terjadilah kebangunan rohani dapat dibayangkan tentu saja mereka datang tentu saja mereka yang datang untuk melihat Kristus sebagai hasil dari kesaksian wanita ini hanyalah permulaan saat Yesus tinggal bersama orang-orang Samaria ini dua hari lagi lebih lama Yonus 4 ayat 40 dia bahkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberitakan injil dan karena itu lebih banyak jiwa dapat dimenangkan berdasarkan ayat ini masuk akal untuk mengatakan bahwa lebih banyak orang yang datang untuk mendengarkan Yesus setelah ia diundang ke kota daripada yang datang atas permintaan perempuan itu yang datang pada saat itu yang seberapa yang ketemu dengan wanita ini datang ke kota bertemu dengan Yesus dari kota bertemu dengan Yesus setelah dia tinggal dua hari kan berita ini tersebar ke seluruh prosok lebih banyak lagi orang yang datang jadi yang datang belakangan karena dia tinggal dua hari di sana lebih lama adalah lebih banyak jumlahnya daripada yang dibawa oleh wanita Samaria ini tapi tetap ada kebangunan bahwa wanita Samaria ini mengambil bagian di dalam kebangunan rohani ya pasti dimanapun injil ini diberitakan ya wanita tentang wanita Samaria ini akan diberitakan juga dia mengambil bagian namanya tidak terhapuskan sebagai peninjil itu tidak mengubah urutan peristiwa dia memberitahu orang lain dan itu berkembang menjadi peristiwa yang semakin besar Jonas 4 dan 42 beberapa orang paling berpengaruh dalam sejarah bukanlah nama selebritas yang kita baca sungguh beberapa kehidupan yang paling berpengaruh di dunia adalah kehidupan yang bahkan tidak pernah kita ketahui keberadaannya mereka tidak mendapatkan pujian seperti orang lain yang orang lain lakukan Jonas 4 ayat 38 tetapi pengaruh mereka yang membuat pencapaian orang lain menjadi mungkin syukurlah Tuhan tahu akan membalas setiap orang yang sesuai dengan tugas pelayanan mereka maksudnya ayat 18 berapa banyak orang yang berada di balik layar berjoa untuk kita sehingga pada waktu kita berhasil jangan sampai kita menembungkan diri karena banyak lutut yang terpakai bertelut untuk membuat perubahan terjadi di dalam kehidupan kita banyak kita tidak tahuannya orang-orang yang digerakkan ini kita lanjutkan dengan Jonas 4 ayat 42 dan mereka berkata kepada perempuan itu maksudnya perempuan Samaria ini kami percaya ini pentingnya lihat ini kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia lah benar-benar judul selamat dunia lihat-lihat pengakuan pribadi mereka jadi mereka diselamatkan karena mereka juga mengakui beriman kepada Kristus then they say they say to the woman now we believe not because of what he said for we ourselves have heard him and we know that this is indeed the Christ the savior of the world this is what they said they confessed hal pertama yang membuat orang Samaria ini datang untuk mendengar secara langsung dari Yesus adalah karena kesaksian perempuan Samaria itu ya dia sudah memulai dia memberitakan ini dia memperkenalkan Yesus akibat Yesus diperkenalkan mereka tertarik datang dan kemudian setelah itu karena Yesus tinggal dua hari lagi berita terkebar lebih banyak lagi orang-orang jadi pertamanya dimulai urutannya dimulai oleh Yesus bertemu dengan wanita Samaria wanita Samaria menjaga orang banyak yang berada di kota dan orang banyak ini dari mulut ke mulut mencapai orang lain iklan berjalan Yohanes 4 29-30 nah ini cukup luar biasa kenapa karena kesaksian seorang wanita biasanya tidak dihormati pada zaman itu ya rujukannya pada pengetahuan yang mendalam Yesus tentang masa lalunya dan fakta bahwa masa lalu ini mungkin melibatkan banyak pria di kota Yohanes 4 17-18 mungkin menambah motivasi mereka dia tidak menyembunyikan segala sesuatu dia justru memberitahkan tentang apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya ini pure penginjilan pure mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan yang melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupannya tidak ada yang ditahan ini penting ya jadi kalau kita memberi kesaksian jangan bertele-tele straight forward kepada apa yang ingin kita sampaikan dengan tujuan mempermuliakan Tuhan jangan kita dari aku kepada aku untuk diriku jangan ditulah ya bagaimanapun kesediaan wanita Samaria ini untuk dipakai sebagai sarana untuk menjangkau orang-orang Samaria lain yang baru yang memulai kebangunan rohani di komunitasnya Yonah 4 ayat 39 penting imannya masih baru banget itu seger banget masih kecil itu belum bertumbuh baru beberapa jam sudah langsung dipakai karena dia mau masih on fire ya setelah beberapa orang bertemu Yesus mereka mengundangnya untuk tetap tinggal di kota bersama mereka agar lebih banyak orang lagi yang dapat yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan injil Yonah 4 ayat 40 Yesus tidak menampik tidak menolak menerima tawaran itu kesempatan ini telah membuka banyak peluang bagi Yesus untuk mengajar dan berkotbah seperti yang diharapkan ini bahkan lebih efektif daripada percakapan singkat antara Yesus dengan wanita Samaria itu seorang diri bukan hanya one on one tapi melipatkan orang banyak saat ini ya apapun yang orang-orang kota pikirkan tentang Yesus berdasarkan pengamatan atau pengakuan wanita Samaria itu mereka sekarang memiliki konfirmasi langsung secara pribadi mereka mengenal Yesus bukan lagi akibat apa kata wanita Samaria itu tetapi mereka mendapatkan pengalaman langsung secara pribadi dengan Yesus ini penting sudahkah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus melalui pergumulan kita dengan firmannya yang kita renungkan saat teduh kita saat kita bergumul dengan firman itu kita berdoa mempergunakan firman itu sudahkah kita bertemu dengan Yesus di dalam pergumulan kita hari-hari ini itu penting jangan sampai kita sekedar membaca lewat dan tidak mengerti apa yang kita ambil waktu jangan sampai kita begitu bangga aku membaca 20 chapter hari ini dari 20 chapter itu berapa yang mau tahu itu penting gak apa-apa satu chapter tapi kita bertukung mengerti dan kita catat apa yang kita dapatkan itu pengertiannya kita simpan di dalam hati kita dan untuk kita lakukan roh kudus sangat mengingatkan kita pada waktunya kita akan mempergunakan firman ini untuk memenangkan pertandingan merawan penguasa-penguasa yang gak di udara ini yang siap menerkam orang yang dapat diterkam perkataan mengatakan dapat diterkam artinya tidak semua orang dapat diterkam yaitu hanya orang yang lengah whom he may devour dikatakan ya jadi kalau kita dalam keadaan siap siaga self-awareness kita tinggi kita aman di dalam hal ini ya Yesus telah melakukan perjalanan dengan murid-muridnya dari Yerusalem ke Yudia dan sekarang ke Samaria sekalipun Samaria itu berdasarkan kemudian waktu itu tidak dihampiri tapi Yesus menunjukkan kepada murid kita pergi ke sana ya pernyataan tentang Yesus sebagai juru selamat dunia tidak hanya benar tetapi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi para murid setelah kebangkitannya dan sesaat sebelum naik ke surga Yesus akan mengajar murid-muridnya perintahnya kemudian adalah untuk menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria itu diberikan perintah ini dan sampai ke ujung bumi apa yang dia minta mereka lakukan dia telah melakukannya melalui peladan yang diberikan pada saat dia masih hidup ya jadi di dalam hal ini kalau Yesus mengatakan berdoa lah untuk orang mengutukimu ampuni mereka yang bersalah kepadamu ini dipraktekkan dia datang ke Samaria orang Samaria takut mungkin untuk bertemu dan berbicara atau membuka pembicaraan dengan orang Yogi nah sekarang Yesus melakukan jemput bola dia datang ke sana dia masuk ke sana waktu dia masuk mungkin orang ini merasa uneasy tapi justru itulah kepentingan kedatangan tujuannya di dalam hal ini supaya orang-orang itu tahu bahwa orang Yahudi melalui Rabinya Yesus Kristus ini telah membuka diri merombak kebiasaan lama datang dengan tangan terbuka luar biasa juru selamat datang di tempat yang terbuang istilahnya Samaria nah Yohanes 4 ayat 43 kita lanjutkan dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea dan Samaria dia pergi kemana Galilea yaitu setelah dua hari tinggal di sana now after the two days he departed from there and went to Galilee nah alasan awal Yesus melakukan perjalanan melalui Samaria adalah untuk menghindari konflik dini dengan orang Farisi Yohanes 4 ayat 1-3 dia telah meninggalkan Yudhya untuk kembali ke Galilea Yohanes 4 ayat 43 datang melalui Samaria adalah pilihan yang tidak biasa melawan kebiasaan kebudayaan zaman itu sebagian besar orang Yahudi membenci orang Samaria dan menolak untuk melakukan kontak yang tidak perlu dengan mereka Yohanes 4 dan 9 namun Alkitab mengatakan bahwa Yesus harus melewati jalan ini peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pasal ini menjelaskan alasan adalah kehendak Allah bagi Yesus untuk bertemu dengan orang-orang Samaria ini kehendak Allah Yesus melawan konvensi sosial berenang melawan arus dia hidup ikan mati baru berenang mengiputin arus nah Yesus kan enggak ya kan Yesus melawan kebiasaan yang lazim dengan datang ke Samaria saat melewati wilayah tersebut untuk pergi ke Galilea dia mengambil jalan yang tidak biasa dalam berbicara kepada wanita Samaria Jonas 4 27 dan dia mungkin mengejutkan para murid dengan setuju untuk tinggal begitu lama untuk berbicara dengan orang-orang Samaria ini Jonas 4 40 what are you kidding us really rabi are you sure you want to stay another two days kau yakin mau tinggal dua hari lagi disini ini Samaria in case you forget no no I don't forget aku lakukan ini dengan sengaja supaya kalian belajar apa arti yang mengasihi semua ini tentu saja dijelaskan oleh reaksi orang Samaria Yesus adalah juruselamat dunia kenapa dia bisa bilang juruselamat dunia karena orang-orang Yahudi yang tidak mau datang ke Samaria justru diawali oleh Yesus datang ke sana sebagai yang terbuang sekarang disamperin oleh juruselamat dia juruselamat dunia bagi semua orang itu konsepnya mereka menikmati berkat ini bahwa dibenci oleh dunia dicintai oleh Allah dan mendapat kesempatan untuk diselamatkan karena itu disebut juruselamat dunia karena dia bukan dianggap bagian daripada dunia itu dia konsepnya konteksnya wow I'm anointed thank you Jesus luar biasa semua ini tentu saja dijelaskan oleh reaksi orang Samaria Yesus adalah juruselamat dunia pekerjaannya tindakan yang memberi tindakan yang memberinya kekuatan rohani adalah melakukan kendak Allah tanpa dia melakukan ini orang Samaria ini tidak dapat menikmati atau membuat pernyataan bahwa Yesus adalah juruselamat dunia Jonas 4 ayat 34 tadi ya bahkan jika itu bukan sesuatu yang dipahami orang lain gak apa-apa yang penting orang Samaria ini diberkati dengan kehadiran Yesus Jonas 4 ayat 44 lanjut sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri for Jesus himself testifies that a prophet has no honor in his own country di Nasaret dia ditolak eh Samaria diterima bahkan orang minta lagi dua hari lagi orang yang dibenci membuka diri di Nasaret dimana dia itu adalah orang Nasaret di kotanya sendiri dia ditolak ayat ini tampaknya merupakan pernyataan yang aneh untuk ditambahkan ke cerita ini ya kenapa dia menegutkan disini tidak dihormati di negerinya sendiri tapi justru di Samaria dia dihormati ya kurik bi-familiar spirit seperti mereka katakan ya papa mamanya kita tahu ini bukan anak Yusuf Maria saudara-saudaranya kita juga kenalkan apa-apaan ini nah gitu kan kami tahu kok keluarganya gitu nah orang Samaria yang dibenci terbuang ini justru mengasih dia membuka diri ya memberi kesempatan kepada Yusuf untuk menginjil di sana waktu dia menyebabkan orang kerasukan roh jahat itu ada dua ribu babi yang tergelam orang itu juga usir Yusuf komentar tentang kurangnya kehormatan seorang Mabi dari kampung alamannya juga dicatat oleh Injil lain seperti yang terdapat yang terdapat dalam Injil Markus pasul yang ke-6 ayat ke-4 Lukas 4 ayat 24 Markus 6 ayat 4 Lukas 4 ayat 24 sebagian besar terjemahan bahasa Inggris menempatkan kata-kata ini di dalam tanda kurung karena jelas terlihat sebagai catatan samping saja gitu ya tetapi hubungannya dengan cerita ini tidak jelas nah Yesus sedang melakukan perjalanan dari Judea ke Galilea Yonus 4 ayat 3 setelah menghabiskan dua hari mengajar orang di Samaria di Sikar Yonus 4 ayat 40 ayat 43 menyebutkan kepergiannya ke Galilea dan ayat 45 menunjukkan kedatangannya di Galilea ditiba di Galilea disebutkan juga di dalam ayat 45 Yesus diterima dengan baik di Galilea di Samaria juga demikian bahkan dan 45 mengatakan Yesus disambut oleh orang Galilea Yonus 4 mencatat bahwa Yesus menghadapi konfrontasi berikutnya dengan orang-orang parisi di Yerusalem semua ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang Yonus maksudkan dengan pernyataan ini dan mengapa ia memasukkannya di tempat ini di dalam Injilnya yaitu bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri orang-orang parisi ini ngajak dia ribut aja para serjana menawarkan beberapa ide di dalam serjana Alkitab yang paling masuk akal adalah bahwa Yesus kembali ke wilayah Galilea tetapi bukan kampung alamannya di Nasaret ayat 46 mengatakan bahwa Yesus kembali ke kota Kana dimana dia melakukan mujizat pertamanya Yonus 2 11 Nasaret bagian-banyapun lebih dekat kesikar daripada Kana dia kesikar untuk bertemu dengan wanita Samaria ini di sumur Yaakub itu Yesus menelantinya begitu Yesus tiba di Kana dia cukup lama berada di sana sehingga pejabat setempat mendengar tentang kedatangannya dan melakukan perjalanan untuk menemuinya Yonus 4 ayat 47 Kana dan Kapernaum berjarak sekitar 25 mil Kana dan Kapernaum jadi ini bukanlah waktuan singkat karena semuanya jalan kaki hal ini menempatkan pernyataan Yonus tentang kehormatan seorang nabi dalam konteks Yesus akan pergi ke Galilea dimana wilayah itu akan ditempuhnya dengan meluati kampung alamannya di Nasaret tapi orang Nasaret menolak dia namun Yesus tidak singgah di Nasaret karena orang orang di sana tidak memiliki minat khusus pada pesan yang ingin disampaikannya Yonus 4 ayat 45 maka setelah tiba di Galilea orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu dimana dia mengubah air menjadi anggur sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu so when he came to Galilee the Galileans received him having seen all the things he did in Jerusalem at the feast for they also had gone to the feast so mereka melihat mujizat air berubahnya di anggur Galilea adalah sebuah wilayah Kana dan Nasaret adalah dua kota yang terdapat di wilayah itu nah karena Yesus sebelumnya diundang ke pesta pernikahan di Kana tertulis dalam Yonah 2 ayat 1-2 dan mengadakan mujizat di sana Yonah 2 ayat 11 masuk akal jika dia jika dia akan disambut di Kana mereka sudah pernah melihat namun tampaknya Yesus pergi ke Kana dan bukan Nasaret karena kurangnya minat penduduk di Nasaret terhadap pesan yang dibawanya Yonah 4 ayat 44 di Nasaret pun dia tidak banyak melakukan mujizat karena mereka tidak percaya keluarga dan teman-teman masa kecilnya sendiri tampaknya tidak terlalu peduli dengan pesannya jadi dia pergi ke tempat lain Yesus melakukan kunjungan ini setelah menghabiskan beberapa waktu di Yerusalem di sana dia tidak hanya membersihkan baik suci Yonah 2 3-17 karena mereka berdagang secara tidak benar menipu di sana mark up harga-harga yang ada di sana binatang yang tidak bercacat bercelah pun dikatakan bercacat bercelah agar beli lagi mereka dengan harga yang lebih tinggi Yesus marah karena ini adalah penipuan manipulasi tetapi juga menarik cukup banyak perhatian untuk pengajaran dan pekerjaannya jadi sekali lagi Yesus melakukan kanjungan ini telah menghabiskan beberapa waktu di Yerusalem di sana dia tidak hanya membersihkan baik suci tetapi juga menarik cukup banyak perhatian untuk pengajarannya dan pekerjaannya Yonah 2-23 berpergian ke Yerusalem untuk berbagai festa diwajibkan bagi semua pria Yahudi yang sehat di wilayah jadi akan ada banyak orang dari Galilea di kota itu untuk melihat arah yang Yesus lakukan ini kita akan nanti disini karena sudah sedikit lewat dari 1 jam kita akan melanjutkan minggu depan masih ada 9 ayat lagi sebelumnya tutup mari kita tutup dalam doa Tuhan Yesus kami terima kasih kebenaran firmanmu telah Anda taburkan amamu telah berhenti berbicara tapi engkau roh kudus terus berbicara di dalam hati kami terus membukakan kebenaran firmanmu yang masih terkutup bagi kami sehingga kami melihat cahaya kebenaran itu dan mengambil bagian menjadi pelaku yang aktif dan proaktif terima kasih Bapak bagaikan wanita Samaria itu yang aktif melakukan pelayanan demikian engkau akan memakai setiap daripada kami mendengarkan firman terpuji engkau saat ini sampai selama-lamanya kami bersyukur menerima kebenaran firmanmu yang memberdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin amin dan amin baik Bapak Ibu Saudara sekalian sampai berjumpa minggu depan atas izin Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom